Ini kita hadir pada saat itu hasilnya seperti apa dan berdasarkan laporan mediator bahwa memang tidak ada sebuah kesepakatan untuk membatalkan permohonan cerai. Dan saya selaku kuasa hukumnya juga ditanya apa yang telah dilakukan oleh kuasa hukum terkait dengan proses untuk bisa mendapatkan. Ada beberapa hal yang sampaikan kenapa Nikita tetap bersikeras bahwa dia tetap ingin perceraian ini harus terjadi. Pertama ada beberapa hal tentang perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan oleh tergugat. Dalam hal ini adalah inisialnya juga hal-hal itu yang secara syariat Islam tidak dapat dibenarkan. Dan ada perbuatan-perbuatan yang patut diduga perbuatan-perbuatan itu telah menyimpang dan melanggar ketentuan hukum pidana. Sehingga hal-hal ini menyebabkan bahwa untuk saat ini, saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kita tetap berpegang teguh kepada permohonannya, pada gugatannya, bahwa dia tetap akan meneruskan gugatan ini, gugatan perceraian.